Hai teman-temanku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mama Mirza Channel yang membagikan kegiatan menyenangkan ibu rumah tangga Disini aku sering mengupload kegiatan bersih-bersih rumah Dan berbagai tips untuk ibu rumah tangga Buat kalian yang membutuhkan semangat bersih-bersih Yuk tontonin terus video aku sampai selesai Hari ini aku sudah mengumpulkan niat dan tekadku untuk menyetrika baju Katanya, eh katanya nih Menyetrika baju itu adalah kegiatan paling berat Yang dilakukan oleh ibu rumah tangga Kalian setuju nggak sih kalau menyetrika baju itu rasanya berat dan males banget Atau ada kegiatan lain yang menurut kalian lebih berat Lebih males dilakukan daripada menyetrika Coba tulis di komentar ya Di awal video tadi aku sudah siapin semprotannya Aku pakai kispray refill Jadi dicampur sama air sendiri ya teman-teman Sebenarnya masih wangi parfum laundry Tapi ya biar hemat Aku pakai kispray refill aja Ya biar licin pas menyetrika gitu Nanti pas mau dipakai kan masih bisa pakai parfum baju lagi Biar lebih wangi Aku dulu tuh pernah beli parfum laundry Wangi banget sih menurutku Tapi ya harganya lumayan ya Padahal aku udah beli di grosiran gitu Oke ini aku udah ambilin baju yang mau aku setrika Ini lumayan banyak Kalau nggak salah ini 2 atau 3 kali jemuran gitu Terus ini aku cuma mau menyetrika baju mirza aja ya teman-teman Karena kalau baju aku kan kebanyakan cuma daster Nah itu biasanya langsung aku lipat Terus aku simpan ke dalam lemari Kalau baju mirza ini aku setrika Biar kelihatan lebih rapi Terus ini bajunya Aku balik-balik dulu Biar nanti lebih memudahkan pas mau menyetrika Dan lebih cepat juga Oh iya sampai lupa Aku belum tanya kabar Gimana kabarnya teman-teman Semoga selalu dalam lindungan Allah Semoga selalu sehat dan selalu semangat Terima kasih buat yang selalu nonton video aku Dan yang baru mampir Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dan semoga Kalian mendapatkan manfaat dari video-video aku Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa mendapatkan semangat juga Nah gak terasa nih Bajunya udah dapat segini banyaknya Ini tuh baju mirza semua ya teman-teman Untuk baju pak suami Aku juga gak cuci Jadi suami aku itu bajunya di laundry teman-teman Jadi aku cuma nyuci bajuku sama baju mirza aja Nah ini aku udah mulai menyetrika bajunya ya teman-teman Ini tuh gak ada trik khusus ya Yang penting rapi gitu aja Oke yuk temanin aku menyetrika Ngomong-ngomong teman-teman di rumah lagi Ngapain nih Udah pada menyetrika baju belum Kalau belum yuk menyetrika barang-barang sama aku Biar menyetrikanya lebih semangat Sebenernya menyetrika itu gak berat ya teman-teman Yang bikin males itu mungkin karena kita kan gak bisa Disambi-sambi sama pekerjaan lain Jadi emang harus fokus menyetrika Berhubung wanita itu sering melakukan hal banyak Dalam waktu bersamaan Dan kalau menyetrika itu gak bisa disambi-sambi Mungkin itulah yang membuat kita agak mager ya Kalau menyetrika Kadang kan kalau misalkan kita masak Kita masih bisa nyambi sambil nyuci piring Bisa sambil nyapu juga bisa Sambil buang sampah juga bisa Nah kalau menyetrika ini memang harus Kita khususkan waktu sendiri Untuk melakukan kegiatan ini Nah pas menyetrika itu kan Hawanya panas ya teman-teman Jadi biasanya aku nyalain kipas angin Biar gak gerah Ini aku menyetrikannya tuh siang hari Pas Mirza lagi tidur Jadi cuacanya itu pas cerah terik Jadi lumayan panas dari luar panas Terus ini dari setrikannya udah panas Makanya aku pakai kipas angin Biar mendinginkan ruangan Karena cuacanya itu panas Ini aku istirahat sebentar Aku minum es teh Ini tuh es tehnya dikasih sama saudara aku Lumayan kan Nah kalau udah minum es teh kayak gini tuh Tenaga udah kayak di Cess kembali Udah makin bersemangat Karena hausnya hilang Terus jadi segar kembali Ini aku lanjut lagi Untuk menyetrikanya Kadang untuk menyetrika itu Aku bisa sampai 1 jam ya Kalau gak salah Sama istirahatnya Ini aku menyetrikanya juga santai Gak keburu-buru Karena juga kadang Sambil liatin youtube juga Jadi ya lumayan lama ya Alhamdulillah gak terasa Udah baju terakhir aja Ini yang aku setrika Udah selesai Dan ini langsung aku gulung Kabelnya Aku copot Dan aku kembalikan lagi ke tempatnya Biar nanti pas mau menyetrika Bisa aku pakai lagi Selanjutnya Ini aku Pisah-pisahkan Baju untuk di rumah Dan Baju untuk keluar Biasanya Emang aku bedain gini Karena biar gak semua itu Kusam ya teman-teman Soalnya kalau Baju di rumah itu kan Untuk main ya Jadi lebih cepat kusam sih Menurut aku Kalau untuk keluar itu Pakai baju yang lain Jadi Bajunya itu Masih kelihatan baru Ternyata Hal itu kalau udah kita lakukan Ya Gak berat-berat amat ya teman-teman Kayak ini nih aku udah Menyetrika gini Sebenarnya gak berat Cuma Kadang pas mau memulai itu loh Yang agak males Tapi mau bagaimanapun juga kan Tetap harus kita kerjakan Jadi kita harus tetap semangat Setelah menyetrika Biasanya baju itu langsung aku masukkan ke dalam lemari Terus sekalian Terus sekalian Rapikan juga Karena kadang pas ambil baju itu kan Asal comat aja ya Kadang yang bawah itu ikut Atau ada geser-geser Jadi kelihatan berantakan Nah pas kayak gini nih Sekalian aku Rapikan kembali Untuk baju Mirza Ini aku taruh Di lemari atas ya teman-teman Ini sengaja aku taruh atas Karena biar lebih aman Dan Lebih rapinya itu bisa lama Soalnya Dulu pernah aku taruh bawah itu Mirza suka ambil sendiri bajunya Jadi misalkan Aku pilihin baju ini Nah ternyata Setelah dipakai Beberapa jam gitu aja Dia itu udah gak mau Dia itu Ambil baju sendiri di lemari Dan minta ganti Itu buat Apa Baju kotor makin banyak Dan cuciannya makin banyak Makanya aku taruh di atas ini Biar dia gak bisa ambil Nah yang di bawah itu Yang berantakan itu Tutup baju aku teman-teman Ini lumayan berantakan Karena kan emang di bawah Itu Mirza itu suka Buka-buka lemari gitu loh Terus aku kadang Ambilnya pun Juga asal ambil Jadi Gampang berantakan Kadang tuh Ambruk sendiri gitu loh teman-teman Karena terlalu tinggi mungkin ya Ini susunnya Ini mau sekalian aku rapikan Ini tuh gak aku setelika ya Jadi pas habis Aku jemur itu langsung aku lipat Makanya gak bisa serapi Pakaian yang disetelika Untuk sementara Aku masih sanggupnya tuh Menyetelika baju Mirza Sama baju-baju aku Yang untuk berpergian Kalau untuk sehari-hari Belum aku setelika Mungkin nanti Kalau aku udah punya Tekad yang kuat Dan Semangat yang tinggi Bakalan aku setelika juga Karena aku tuh suka loh Kalau bajunya tuh rapi Nah ini udah rapi aja kan Udah Aku susun itu Yang digantungan itu Baju-baju Gamis ya teman-teman Itu untuk Acara-acara Kayak arisan Dan lanjut Ini aku mau Buka lemari Pak suami Nah Ini dia Ini adalah Baju pak suami Banyak ya Soalnya ini kan Rumah ibu mertua aku Jadi Baju-baju pak suami itu Emang ada disini Teman-teman Kalau baju aku kan Ada di rumah Orang tuaku Jadi Sebagian besar tuh Masih disana Yang aku bawa kesini tuh Baru sebagian kecil aja Ini aku mau masukkan Baju pak suami Jadi Baju pak suami itu kan Di laundry ya teman-teman Ini biasanya Aku yang masukkan Ke dalam lemari Sekalian Mau aku Rapikan juga Soalnya Biasa ya Kalau Laki-laki itu kan Ambil baju Juga suka Berantakan Jangankan Laki-laki Perempuan aja Juga berantakan Nah ini untuk Hand body Terus Parfum Ini mau aku Susun-susun Biar rapi Terus Ini untuk Bajunya Sebelum aku Masukkan yang Laundry tadi Yang lama Aku susun-susun Lagi Biar rapi dulu Baru nanti Yang laundry Tadi Aku masukkan Kesini Biasanya Baju Laki-laki Itu kan Lebih sedikit Nah ini tuh Kalau disini Sebaliknya Baju suami itu Lebih banyak Karena ya Emang aku Tinggal di rumah Mertua Aku kan baru Beberapa Waktu aja Belum lama Jadi Sementara Aku pakai Baju Seadanya aja Disamping itu Aku juga Lagi Pengen Menerapkan Hidup Minimalis Jadi Hidup sederhana Bajunya Enggak perlu Banyak-banyak Secukupnya Aja Yang penting Kita Nyaman Gitu Teman-teman Ada yang Suka Nontonin Video Minimalis Enggak sih Aku tuh Baru aja Nemuin Apa Ilmu Minimalis Dan kayaknya Aku tuh Tertarik Gitu loh Teman-teman Nah Ini aku Udah mulai Memasukkan Bajunya Kedalam Lemari Ini Aku Susun Yang Untuk Kaos Sama Kaos Terus Untuk Hem Sama Hem Nah Ini Kalau Aku Mau Taruh Bajo Ke atas Aku Naik Ini Teman-teman Naik Apa Ini Namanya Dingklek Di tempat Kalian Apa Namanya Tuh Kan Tinggi Aku Kan Nggak Nggak Nyangpe Jadi Harus Ada Dingklek Untuk Bantu Aku Bisa Sampai Ke atas Alhamdulillah Sudah Selesai Kegiatan Aku Hari Ini Kegiatan Menyetelika Sekaligus Beres-beres Lemari Sudah Rapi Terima Terima Kasih Teman-teman Sudah Teman Aku Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Harus